Terima kasih telah menonton 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 Hukum Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dampak, saya ingin tahu, dampak positifnya dulu, dampak positifnya, positif bagi ini modal 500, itu kemudian, kan sistemnya dikembalikan lagi itu. Iya, maksudnya, walaupun tidak dibawa ke sana itu, untuk keguliran bagi yang siapa belum mendapatkan lagi nantinya? Sistem pengembaliannya duit dari 500 itu bentuknya, duit lagi atau apa? Uang lagi. Uang lagi, dicicil itu. 30 ribu kali, pokoknya itu kan di 25, kalau saat 20 kali itu kan sudah 500, tapi kenapa kita setiap bulan tanggal 28 membawa 30, untuk infak itu 2 ribu, untuk tabungan wasib itu 3 ribu. Berarti yang 3 ribu dan infak itu sementara ini belum kepakai, tapi untuk giliran teman kita yang belum dapat, misalkan, sekarang ada yang ngasur berapa, yang ngasur pokok dan wasib, dan tabungan infak itu kan, nanti terkumpul berapa? Kalau terkumpulnya itu mencapai 1 juta, itu digulirkan 2 orang yang mendapatkan 500-500, seperti itu, sekarang dulunya itu 38 orang, sekarang sudah menjadi 44 orang. Oke, tapi secara garis besar kan, kalau sakit peta ini berarti ada yang merasa terima kasih, artinya akan ada dampak positif. Yang negatif tadi disinggung, karena kurang pemahaman. Karena seperti yang dampaknya negatif itu, dianya itu tidak, setiap ada pertemuan jarang-jarang dia mengikuti, jadi, oh seperti ini, aturannya seperti ini, kita itu tujuannya ada binaan mu'alaf dari Basnas, itu tidak tahu ke depannya, misalnya, kenapa pemerintah sekarang ada kegiatan seperti ini sampai ke kita, itu dia tidak tahu. Kalau tahunya hanya terima bantuan, terima bantuan itu seperti ini. Bantuan hibah, orang-orang konfrensasi harus balik lagi, walaupun itu selesai. Ada yang bilang, wong, dana dikei, eh, hari ini mu'alaf dikei duit kok, kok ngasur mending utang bank brecit, tapi ternyata dia ya, tetap dia masih pakai, walaupun mengangsurnya macet, maksudnya kan karena harap kecemburuan yang seperti itu, dianya diberi kok, untuk mengembalikan kok, untuk guliran itu dia kurang paham, Karena, tapi dia susahnya itu tidak suka hadir ikut yasinan tiap sumat, ada ngaji pelapanan di masjid, dia tidak hadir, itu susahnya seperti itu ya namanya. Memang, tapi kayak kita sadar karena dia itu orang mu'alaf, jadi ini ya, kalau mu'alaf tidak tahu bimbingannya aturan umat islam, aturannya seperti-seperti itu mungkin kurang paham. Itu juga masih disanding dalam lingkungan, saya bilang tadi, ini lingkungan-lingkungan merkitasi lima macam, jadi kita gosok-gosok non muslim mungkin, oh ini ada daerah, ini ada umatku seperti ini, ini ada umatku seperti ini, ini mungkin saya kerti seperti ini. Kita juga sebagai pengurus bisa memahami, oh mungkin dia karena lingkungannya tidak seperti kita, ya mungkin pemikirannya biasa, mungkin saya menanggap bimbingannya. Udah, mungkin. Sampai sekarang pun kuat. Sebenarnya kata. Nek, yang murik ini tuh sebenarnya kata, tapi dulu kami mendaftar mu'alaf yang, kan enten program ini, yuk lo mendaftar, mu'alaf datangnya berapa. Ngerti itu pula mendaftar seberapa, direalisasi 38 orang itu, sebetulnya mu'alaf itu sampai 9 bulan, kalau diambil perumah tadi. Ke asli ini ya. Lebih ya, bahkan sekarang itu malah radikal lagi. Orang bawah, ini kok walaupun lingkungannya umat enam muslim, dia dikencam dengan pedes, ini dia sudah ada niat, mau mu'alaf, ini tuh ada pertambah lagi. Jadi semakin lama, jadinya okeh lih simpati, kepingin gabung ya. Masih dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Kalau kehidupan antara ini kan mu'alaf itu kan kasarannya kan ya kayak Islam anjaran gitu. Ini tuh dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan agama lain, misalnya kraster buddhan ini tuh lebih okeh mana bu. Ini tuh dibandingkan kegiatan. Sebetulnya kegiatan itu sekarang gini, rak. Di sini itu unik, maksudnya kita sama-sama saingan. Karena non-muslim buddha itu juga, daerah sini ada dua macam. Caking kraster pun ada dua macam. Jadi ini tiang yang kurang ini, Bagaimana? Ini tiang buddhan itu memang kegiatan juga ada dari dulu karena diayah ilsan. pun dia itu berkembangnya cepat naik hari yayasan. Tapi naik hari keres katolik ini tuh dia ingin tahu orang Islam apa mengikuti. Orang Islam ada kegiatan. Sekarang misalkan orang Islam itu ada subuh, sekarang mengikuti doa pagi. Misalkan hari Jumat, orang Islam itu ada kegiatan nyaksinan, malam Jumat. Sekarang dia juga mengikuti doa malam. Maksudnya seperti itu. Itu kegiatan keagamaan. Tapi kegiatan, misalkan ini kan Islam, mu'alat, ada kerjasama dengan bahas nas. Terus kemudian bisa diwujudkan bantu-bantu ekonomi-ekonomi ini masyarakat. Bisa meningkat. Oke. Sekarang enggak-enggak jauh dari desa sini itu 45 juta terkumpulnya dana. Itu langsung diberikan tapi hanya kegiatan. Kita mampu. Kalau kita membuatkan rumah saudara kita yang tidak mampu hanya 100 ribu, kita bisa. Nah Niku seperti itu kegiatannya ada. Ini soalnya perlu sukar.